Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerima penyerahan Jabatan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat dari legend TNI Chandra W. Sukocho dan selain Danpus Pomat, Kasat juga memimpin serah terima jabatan 6 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat. 6 jabatan yang diserah terimakan terdiri dari Jabatan Koordinator Staf Ahli Kasat atau Kors Ahli Kasat dari legend TNI Afinibur kepada legend TNI Ignatius Yogo Triono yang sekaligus penyerahkan Jabatan Komandan Kodi Kelatat kepada legend TNI Arif Rahman. Selanjutnya Jabatan Komandan Pusat Kesenjataan Infantri atau Danpusenif yang sebelumnya dijabat legend TNI Arif Rahman diserah terimakan kepada legend TNI Anton Nugroho. Selanjutnya Jabatan Komandan Seskuat juga diserah terimakan dari legend TNI Anton Nugroho kepada brig Jendert TNI Ketut Duara. Jabatan Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat atau DIRKUAT dari brig Jendert TNI Garanta Singkali kepada Kolonel CKU Ari Yulistio. Jabatan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat atau Kadis Psyat dari brig Jendert TNI Yutagar Puja Sembada kepada Kolonel Infantri Henit Satyono. Legend TNI Chandra W. Sukojo memasuki masa purna bakti dan akan menduduki jabatan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Legend TNI Chandra W. Sukojo, dua pati lainnya yang memasuki masa purna bakti yaitu Legend TNI Afinibor dan brig Jendert TNI Garanta Singkali. Dalam sambutannya, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman menyampaikan seorang prajurit tidak akan pernah mengakhiri pengabdiannya, tetapi akan tersebut langsung selama hayat di kandung badan dan itu bisa diaktualisasikan di luar bidang kemiliteran karena masyarakat dan bangsa Indonesia masih menunggu karya-karya dan gagasan-gagasan dari para purnawirawan yang sudah dipastikan kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Saya akan mengembangkan kegiatan pemeriksaan psikologi yang berbasis IT sesuai dengan keinginan dan harapan dari Angkatan Darat. Jadi ke depan kegiatan pemeriksaan psikologi, saya berharap mudah-mudahan bisa menjawab keinginan dari pimpin Angkatan Darat menggunakan IT dan seterusnya. Jadi ke depan seperti itu rencananya. Seusai sertijab, Kasat secara simbolik menyerahkan perkuatan kendaraan kawal baru jenis sport utility vehicle atau SUV, Mitsubishi Pajero Sport dan sepeda motor Kawasaki Concourse 1400 CC, hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang diterima Wadan Pus Pomat Brigen TNI KW Jaya Permana. Ini nanti akan kita distribusikan kepada pomdam-pomdam dan denpom. Untuk pomdamnya itu pomdam yang operasional. Tapi kalau seluruh denpom, sebanyak 50 denpom ini, mereka akan mendapatkan baik kendaraan mobil maupun kendaraan bermotor. Kasat mengatakan, kendaraan kawal baru milik pom-AD ini akan didistribusikan ke seluruh satuan polisi militer yang ada di wilayah Indonesia. Kasat berharap kendaraan yang didistribusikan kepada satuan jajaran pom-AD dapat digunakan sesuai fungsinya dalam mendukung pelaksanaan tugas satuan pom-AD di seluruh Indonesia. Pertahanan Pertahanan